Terima kasih telah menonton Kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devil Semoga beruntung Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Hasil pertandingan antara Manchester United vs Fulham Terima kasih telah menonton Tiga klub ini siap tampung Harry Maguire Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap melepas Harry Maguire Apalagi ada tiga klub yang disebut siap menampungnya Maguire diangkut Man United pada tahun 2019 silam dari Leicester City Ia disebut merupakan jawaban United atas langkah Liverpool memboyong Virgil van Dijk Maguire dibeli dengan harga mahal mencapai di 80 juta pounds Sayangnya ia tak tampil sesuai ekspektasi Maguire pun kerap diolok-olok oleh fans lawan Dan akhirnya di era Eric Ten Hag Ia tersingkir dari tim utama United Sekarang ini Harry Maguire masih terikat kontrak dengan Manchester United Sampai tahun 2025 mendatang Namun ada kabar United bisa segera melepasnya Kabar tersebut disampaikan oleh Daily Express dalam laporannya MU diklaim bisa saja melego Maguire pada bulan Januari 2023 nanti Laporan itu juga menyebut United tak perlu repot mencari peminat bagi Maguire Sebab setidaknya ada tiga klub yang bersedia menampungnya Salah satunya adalah mantan klubnya Leicester City Namun dua klub lainnya tak disebutkan identitasnya Bellingham disarankan tolak Liverpool dan gabung United Wayne Rooney ingin melihat Jude Bellingham berada di Manchester United Mantan striker Setan Merah itu berharap Bellingham menolak tawaran pindah ke Liverpool dan Manchester City Bellingham sudah lama dikaitkan dengan Manchester United Pada tahun 2020 silam ia memutuskan pindah ke German dengan bergabung Borussia Dortmund Rooney sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Bellingham Dia pun berharap sang gelandang bisa merapat ke Old Trafford Saya harap begitu Saya harap dia tidak pergi ke Liverpool atau Manchester City Kata Rooney kepada Talksport Tapi saya yakin mereka melakukan pekerjaan mereka Dia mungkin pemain muda terpanas di dunia sepak bola saat ini Saya yakin United juga melihat itu Saya tahu mereka mencoba mendapatkannya beberapa tahun yang lalu Jadi saya harap begitu Rooney sendiri pernah menghadapi Bellingham saat dirinya masih bermain bersama Derby County di Championship Saat bermain bersama Bellingham ketika dia di Birmingham dan saya di Derby Kenangnya Dan dia benar-benar mengawal saya selama pertandingan Saya pikir dia berusia sekitar 16 tahun mungkin baru 17 tahun Dan yang saya sangat sukai darinya adalah Setiap kali saya mengoper bola dia akan meninggalkan saya Masukan untuk Garnacho dari sang manager Pada saat Manchester United meraih kemenangan 4-2 atas Aston Villa di putaran ketiga Piala Liga Inggris tengah pekan ini Alejandro Garnacho tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua Meski demikian Garnacho mampu memberikan dampak besar bagi timnya dengan menyumbang dua asis bagi kemenangan Setan Merah Menanggapi penampilan Garnacho pada laga itu Eric Ten Hag lantas memberikan pujiannya Ten Hag menilai Garnacho tampil sangat bagus dan memberikan dampak besar bagi Setan Merah Ya saya sangat senang melihat dia Garnacho masuk dan memberikan dampak bagi tim ini Ujar Ten Hag kepada MUTV Dia mampu memberikan kontribusi untuk serangan kami Ia mampu membuka pertahanan lawan dan pergerakannya Ia mampu mengelabui pertahanan lawan Saat berada di kotak penalti ia bisa mengambil keputusan yang bagus Meski demikian Ten Hag mengingatkan Garnacho untuk tidak merasa puas dengan penampilannya tersebut Ten Hag menilai Garnacho masih memiliki beberapa aspek yang harus dikembangkan Agar menjadi pemain yang lebih baik lagi Dia masih memiliki banyak hal yang harus ia pelajari Contohnya ketika kami memainkan bola-bola panjang Ia tidak seharusnya mengirim bola untuk langsung di sundol Scott McTominay Tapi ia seharusnya mencari bola-bola yang bisa dipantulkan Ujarnya melanjutkan Benjamin Pavard angkat bicara soal Man United Kontrak Benjamin Pavard bersama Bayern München Memang masih terikat sampai tahun 2025 mendatang Namun dirinya mulai dirumorkan memiliki peluang Untuk tinggalkan Alliance Arena saat musim 2022-2023 berakhir Karena Pavard mulai diincar oleh Manchester United yang masih terus menguatkan sektor pertahanannya Pemain asal Perancis yang mampu bermain sebagai bekanan maupun tengah ini Tentu saja jadi faktor utama mengapa Elric Ten Hag tertarik untuk memboyongnya Kendati belum ada penawaran resmi yang datang dari pihak Dry Devils Serta Pavard juga masih memilih fokus kegelaran Piala Dunia 2022 bersama Perancis Dirinya ternyata nampak memberikan sinyal memang adanya ketertarikan untuk mencari tantangan baru di luar Bundesliga Belum ada pembicaraan apapun Untuk saat ini saya fokus pada Piala Dunia 2022 Dan terus menunjukkan penampilan terbaik saya dengan Bayern München Ujar Pavard dikutip dari Mirror Football Saya telah berada di Jerman selama 7 tahun Serta telah memenangkan segalanya bersama klub Jadi saya mungkin membuka untuk mencari tantangan baru dan bisa jadi sekarang adalah waktunya Tutupnya Jika akan membuka potensi untuk hengkang maka MU juga masih harus bersaing dengan tim Eropa lainnya Seperti Chelsea, Real Madrid, dan Atletico Madrid Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.